Ini adalah sebuah kisah tentang rumah yang terbengkalai Rumah yang sudah ditinggalkan lebih dari 20 tahun oleh pemiliknya Karena saking lamanya rumah ini benar-benar tidak terurus Dari banyaknya genteng yang sudah lepas, tembok yang sudah berlumut Hingga banyaknya tumbuhan menjalar yang menyelimuti rumah itu Dan juga pohon besar yang menutupi bangunan dari kejauhan Rumah ini ada di daerah Condong Catur, Sleman Tepatnya ada di daerah Condong Catur bagian utara Apabila dilihat dari kejauhan, kita pun tidak bisa melihat secara jelas rumah ini Karena memang tertutup oleh tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarannya Jika teman-teman sudah melewati daerah sini Mungkin teman-teman tidak akan sadar jika di tempat itu terdapat rumah yang cukup megah Aku pun sempat mencoba untuk masuk ke rumah itu Namun dilarang oleh warga bukan karena makhluk gaib atau ada barang berharga yang ada di dalamnya Akan tetapi menurut warga ada beberapa ekor ular kobra yang hidup di sekitaran rumah tersebut Untuk energi dari rumah ini sangat besar yang membuat rumah ini mempunyai daya tarik tersendiri dari sisi gaib Apabila dilihat, rumah ini memang punya sesuatu tentang sejarah yang kelam Dan adanya tarikan energi yang sangat kuat Menurut penuturan warga, rumah ini sudah tidak berpenghuni hampir selama 20 tahun Konon, pemilik rumah sudah meninggal dunia dan saudara dari pemilik rumah tidak mau untuk mengurus rumah itu kembali Itulah yang menjadikan hingga rumah ini tidak dihuni lagi manusia namun dihuni oleh beberapa makhluk tak kasat mata Di masa lalunya, pemilik rumah adalah seorang pengusaha Semua bidang ia geluti, dari mebel, makanan, minuman hingga pakaian Bisa dikatakan, pemilik rumah ini adalah seorang pengusaha yang sukses dan dipandang warga sebagai orang yang ramah dan suka berbagi Sang pemilik rumah ini dikaruniai dua orang, anak dan satu anak angkat Keluarganya sangat dipandang sebagai keluarga yang bahagia dan tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh Namun, dibalik semua itu, warga menuturkan bahwa di malam tertentu sang pemilik rumah sering kepergok menaburkan sesuatu di sekitaran rumah Bahkan seperti melakukan ritual-ritual tertentu Dari situlah, mulai muncul asumsi bahwa sang pemilik rumah melakukan pesulgihan Desas-desus ini pun sangat cepat tersebar ke masyarakat sekitar Terbukti kekuatan mulut tetangga melebihi apapun Akan tetapi, tidak semua warga percaya dengan hal itu Namun, desas-desus yang ada diperkuat dengan adanya berita meninggal dunianya salah seorang anak Ya, anak perempuan itu meninggal dengan tidak wajar Karena di malam sebelumnya, warga masih melihat sang anak masih bermain-main di masjid dengan anak-anak yang lain Dari situlah, warga pun semakin yakin jika sang pemilik rumah melakukan praktek pesulgihan Kembali diperkuat lagi Setelah beberapa bulan berselang Di suatu pagi, sang anak kandung yang nomor dua juga diberitakan telah meninggal dunia Salah seorang warga yang menjadi saksi meninggalnya sang anak Menceritakan bahwa di pagi hari sekitar jam 4 subuh Sang ibu sempat meminta pertolongan warga karena anaknya mengalami kejang Anehnya, sang ayah bertepatan sedang tidak ada di rumah saat itu Warga yang menjadi saksi meninggalnya sang anak pun menceritakan Sang anak kala itu seperti sangat ketakutan Ya, seperti menolak sesuatu yang akan datang Dia menunjuk sesuatu dan selalu berbicara Oco Rene, Oco, aku ega Itulah perkataan yang selalu terucap dari bibir sang anak Sempat ingin dibawa ke rumah sakit Namun sang anak memberontak Kejang-kejang Hingga akhirnya nyawa sang anak pun tidak tertolong lagi Warga yang menjadi saksi meninggalnya sang anak pun Sempat heran dengan apa yang mereka lihat Apakah sang anak korban dari pesugihan Atau memang hanyalah sebuah kebetulan semata Kejadian dan pertanyaan itu pun selalu menjadi buah bibir Masyarakat selama berbulan-bulan Dan beriringan dengan warga yang mulai mengucilkan sang pemilik rumah Beserta keluarganya Singkat cerita Sang pemilik rumah beserta istrinya melaksanakan ibadah umroh Bahkan mengajak beberapa saudaranya untuk beribadah umroh Sepulang dari ibadah umroh menjadi titik balik sang pemilik rumah Ya usaha yang ia geluti pun satu persatu mengalami kebangkrutan Hingga ekonominya pun semakin lama semakin memburuk Tak hanya sampai disitu Sang pemilik rumah pun mulai sakit-sakitan Diperparah dengan sang istri yang meninggal dunia Dan hanya diurus oleh sang anak angka Rumah yang dulunya mewah dan megah Lama-kelamaan menjadi tidak terurus Warga pun juga ikut membantu hanya untuk sekedar makan sehari-hari Karena saudaranya tidak pernah ada yang datang untuk membantu Untuk menjenguk pun tidak pernah sama sekali Disinilah mulai ada kejanggalan-kejanggalan lain Sang anak angkat sering melihat adanya cahaya merah Yang terlihat datang dari arah luar Dan juga suara ledakan besar dari atap rumah Bahkan dia pun sempat meminta pertolongan warga Namun warga yang mengecek sekeliling rumah tidak menemukan apa-apa Tidak pernah menemukan sumber dari cahaya dan juga ledakan yang dimaksud Kejadian seperti itu pun selalu berulang Selain cahaya dan juga ledakan Sang anak pun sering mendengarkan suara lengkingan wanita yang tertawa Suara itu selalu ia dengar setiap waktu surup tiba Suara itu pun selalu berbarengan dengan sang pemilik rumah Yang mulai ketakutan setiap surup tiba Bisa dikatakan apa yang sudah ia alami adalah sebuah teror Warga yang sudah mulai jengah Selalu mendengar suara minta tolong sang anak setiap malam Mulai memikirkan cara untuk membantu Maka didatangkanlah ahli spiritual Warga pun berbondong-bondong mendatangi rumah dengan sang ahli spiritual tersebut Sempat ada perdebatan dengan sang anak angkat Karena sempat tidak diperbolehkan Akan tetapi Karena warga yang cukup banyak kala itu Sang anak pun hanya bisa pasrah Setelah dilakukan beberapa ritual Disimpulkan bahwa memang sang pemilik rumah Memakai pesugihan dengan mengorbankan anak yang sedarah Dan ketika ibadah umroh itu dilaksanakan Itulah yang membuat pesugihan itu luntur seketika Karena makhluk gaib yang sudah bersekutu tidak senang dengan ibadah yang dilakukannya Makanya terjadilah hal-hal janggal yang selama ini dialami Seperti mengutuk apa yang sudah ia perbuat Sang ahli spiritual pun kemudian disini mengatakan Jika ada sebuah bungkusan benda yang sudah ditanam di sekitaran rumah Dan ketika bungkusan itu diambil lalu dimusnahkan Maka konsekuensinya adalah nyawa sang pemilik rumah Akan tetapi setelah beberapa pembuktian yang sudah dilakukan Akhirnya sang anak percaya dan mengikhlaskan apabila memang itulah jalan satu-satunya Dia juga merasa kasihan dengan sang ayah karena kondisinya yang semakin parah Apalagi kini kondisinya yang kurus kering Hanyalah tinggal tulang yang dibungkus kulit Singkat cerita Setelah bungkusan itu diambil lalu dimusnahkan Beberapa hari berselang sang pemilik rumah pun meninggal dunia Sang anak angkat pun disini mencoba ikhlas atas kepergian yang diiringin dengan cap laku pesugihan Beberapa bulan pun berjalan Rumah yang dulunya mewah dan megah kini sudah mulai usang dan tidak terurus sama sekali Sang anak yang hanya bekerja serabutan itu Membuat kondisi semakin memprihatinkan ditambah lagi Warga semakin mengucilkan sang anak angkat itu dan tidak peduli lagi dengan keadaannya Di suatu hari Tetangga rumah merasa curiga karena beberapa minggu ini Ia tidak melihat sang anak keluar masuk rumah Sempat mengecek dari luar dan mencoba memanggil-manggil akan tetapi tidak ada jawaban dari dalam rumah Akhirnya dipanggil beberapa warga Dan kala itu warga mencium bau tidak sedap ketika mulai memasuki area teras rumah Warga pun disini kemudian menubrak rumah itu dan ternyata sang anak ditemukan gandir di ruang tamu Warga pun menduga jika sang anak ini depresi sehingga melakukan aksi itu Dan dari sinilah rumah itu mulai kosong tidak berpenghuni Memang rumah ini kini tidak lagi dihuni oleh manusia Namun dihuni oleh para makhluk takasat mata Karena di beberapa bulan setelahnya warga pun sering mendengar suara aneh dan kejanggalan-kejanggalan dari arah rumah itu Sering terdengar suara jeritan diiringi dengan suara tangisan Ya suara ini cukup lantang terdengar bahkan beberapa warga ataupun orang luar yang melewati rumah itu ketika surup sering mendengarnya Sering juga terdengar suara gemrudak dan keramaian dari dalam rumah Namun ketika berniat atau ingin mendatangi sumber suara tersebut maka suara itu tidak terdengar lagi Selain suara sering juga terlihat cahaya yang berkedip di salah satu lantai Cahaya itu berwarna merah seperti api yang membara Gangguan-gangguan yang ada ini mulai membuat warga ketakutan Hingga jarang ada warga yang berani untuk sekedar melewati rumah tersebut Bahkan tetangga rumah yang berdekatan pun sampai ingin berpindah rumah karena seringnya frekuensi gangguan yang sudah dialami Saudara sang pemilik rumah yang mendengar berita ini pun berniat untuk menyelesaikan gangguan yang ada Didatangkanlah ahli spiritual akan tetapi tidak ada hasil yang signifikan Warga pun juga sempat memanggil ahli spiritual yang menangani sang pemilik rumah saat itu Namun hanya bisa meredam beberapa minggu saja dan tidak benar-benar hilang Saudara sang pemilik sempat ingin menjual rumah itu Namun selalu saja gagal ketika calon pembeli mendengar cerita-cerita dari warga tentang gangguan-gangguan yang ada Beberapa tahun berselang Seiring gangguan yang masih saja terjadi Seseorang yang berasal dari luar Jawa menyewa rumah itu beberapa tahun ke depan untuk keperluan usaha Namun tidak genap satu tahun sang penyewa rumah itu tidak sanggup karena sering diganggu dan diperlihatkan makhluk-makhluk takasat mata Penyewa rumah pun bercerita kepada para warga bahwa ia sering diperlihatkan sosok wanita yang berbadan ular Bahkan para pekerja yang sering menginap itu pernah bermimpi yang di dalam mimpi itu intinya meminta tumbal manusia Begitulah seterusnya Sudah tiga orang yang mencoba menempati rumah itu Namun lagi-lagi semuanya tidak tahan dengan gangguan-gangguan yang ada Hingga akhirnya saudara sang pemilik rumah menyerah Karena sudah mulai muak dengan kenyataan yang ada Gangguan pun masih sering terjadi Dan warga mungkin sudah mulai terbiasa dengan gangguan-gangguan yang ada Akan tetapi masih ada rasa ketakutan ketika warga melewati rumah tersebut Di suatu malam Beberapa pedagang makanan keliling yang belum tahu menau soal sejarah dan kejadian-kejadian di rumah itu Sering menjadi korban kejahilan maluk-maluk yang ada di sana Para pedagang mengaku sering mendengar suara seorang wanita yang memanggil Mas Mas Suara itu muncul dari arah rumah Puncaknya saat penjual nasi goreng membuat pesanan setelah mendengar seorang wanita Yang dari arah rumah itu memesan nasi goreng Sekelompok warga yang kala itu sedang ronda melihat si penjual nasi goreng itu keluar dari gerbang rumah Mas Sampai ngapain masuk ke rumah itu Loh itu ada yang pesen nasi goreng tadi Nah umur rumah ini tuh kosong sudah lama Kosong apa tuh pak Itu ibunya yang di dalam pesen Dibilangin gak percaya Ini udah kosong dua tahun Kala itu si penjual nasi goreng benar-benar mendengar suara itu dengan jelas Bahkan dia juga melihat sosok ibu-ibu menerima pesanan dan memberikannya uang Walaupun di saat itu si penjual sempat terbesit dalam pikirannya Kok ada yang mau tinggal di rumah seperti ini Dijelaskan oleh warga Karena warga curiga si penjual terkena sirap Setelah penjelasan dan perdebatan yang cukup panjang Salah seorang warga pun menyarankan agar si penjual nasi goreng itu mengecek Uang yang tadi sudah ia terima dari sosok yang berupakan ibu-ibu tadi Dicarilah uang itu di dalam saku celananya Dan ternyata uang yang tadi ia terima tidak menjadi daun Tapi benar-benar tetap sebagai uang selembar 10 ribuan Akan tetapi di uang itu terlihat beberapa bercak darah di sekitarannya Karena sok dan cukup terkejut dengan bercak darah tersebut Beberapa warga pun mencoba menanangkan si penjual nasi goreng Dan beberapa lagi pun memberanikan diri masuk ke dalam area rumah Mencoba mengecek apakah benar ada manusia di dalam rumah Karena uang yang sudah diterima adalah uang asli Setelah berkeliling dan mencoba memaksa masuk rumah Ditemukanlah bungkusan nasi goreng Yang masih terbungkus dengan rapi tepat berada di ruang tamu Tepatnya berada di sebuah meja yang sudah tidak terawat Warga yang ingin mengambil bungkusan itu pun tiba-tiba mencium bau anjir yang menyengat Dan kemudian terdengarlah suara geraman dari arah lantai dua Warga yang mendengar itu seketikapun berlari Dan mencoba keluar dari rumah itu Sekelompok warga lain yang berada di luar bersama si penjual nasi goreng pun terheran-heran Kala melihat mereka lari terbirit-birit dari arah rumah Dari kejadian malam itu Si penjual nasi goreng pun tidak pernah terlihat lagi Karena mungkin saja ia takut akan terjadi hal yang sama lagi Cerita ini pun cepat tersebar seantara warga Ketakutan pun kembali menghinggapi warga di sekitar Hingga akhirnya gangguan pun mulai hilang ketika salah seorang warga Mencoba mendatakan ahli spiritual yang berasal dari daerah Wonosari Rumah itu pun kemudian dinetralisir Dan juga diberikan penangkal agar penghuni tidak mengganggu warga sekitar Tidak main-main Penetralisiran tidak dilakukan seorang diri Sudah mulai terbiasa karena sekarang kebanyakan warga Hanyalah warga baru atau para pendatang yang mencium bau itu ketika melewati rumah terbengkalai tersebut Warga pun menyiasati agar mengurangi kegiatan di sekitaran area rumah itu Dengan menutupnya dengan seng dan kayu-kayu besar Karena khawatir digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Memang rumah ini sekarang bisa dikatakan tidak berbentuk lagi seperti rumah bahkan Apabila orang awam tidak menyangka bahwa akan ada rumah megah di daerah itu Apabila dilihat dari sudut pandang gaib Banyak sekali sosok yang menghuni rumah itu Ya sosok besar yang cukup mencengangkan adalah sosok wanita berbadan ular Apalagi energi masa lalu yang masih terasa hingga sekarang Seperti masih tersimpan dan bisa saja muncul atau terbuka sewaktu-waktu Menurut penuturan warga sendiri Beberapa bulan sebelum pandemi Sempat ada beberapa orang yang datang untuk mengecek rumah tersebut Yang sepertinya ingin dibangun sesuatu Tapi sampai saat ini belum ada juga perkembangan yang signifikan Segala sesuatu pasti akan ada hikmat dan pembelajaran Yang mungkin bisa kita ambil Selalu bersyukurlah dengan apa yang ada Dan selalu berusaha ketika kita masih mampu melakukannya Selesai Wow Kisah yang luar biasa Kisah dari daerah Condong Catur, Sleman, Yogyakarta Jadi ini salah satu, ini unik ya Baru pertama kali ini saya membawakan kisah yang alurnya seperti ini Jadi kisah ini dari UKM Pengamatan Luar biasa, terima kasih kisahnya Mewarnai genre horror yang ada di Indonesia ya Terima kasih dan Semoga juga teman-teman semua dapat terhibur ya Khususnya para pencinta dan penikmat horror Ya ada, pasti adalah hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah barusan Terutama lebih kepada tetangga ya Tetangga kita tidak bukannya berarti kepo Tapi paling tidak kita harus lebih aware ya Lebih peduli lah ya Karena tadi dikisahkan sempat ada yang meninggal di dalam Sampai sudah beberapa hari ya akibat gandir Jadi ini kita lebih peduli lah terhadap sekitar Terutama dikisahkan tadi Sang anak angkat ini tinggal sendirian Di dalam rumah yang megah itu Dan tidak terurus Jadi mungkin menurut saya itu hikmah yang bisa kita ambil Dan silahkan mungkin ada hikmah baik lain yang bisa diambil Dan jika tidak ada yang buruk-buruknya silahkan dibuang saja Ini hanya hiburan semata untuk kita semua Khususnya para penikmat horor dan pecinta horor Dan juga khususnya lagi untuk para subscriber ilo bercerita Dan yang punya komentar lain silahkan bisa tulis di kolom komentar Atau hanya sekedar saling menyapa Silahkan bisa ditulis di dalam kolom komentar Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu Buat yang suka dengan videonya bisa di klik tombol jempolnya Tombol like-nya Dan buat yang belum subscribe Yuk di klik tombol merah subscribe-nya Jangan lupa di klik juga loncengnya Agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten Yang akan kami upload selanjutnya Dan sekali lagi tidak bosan-bosannya Buat teman-teman mungkin yang punya Kisah horor misteri ya Yang berdasarkan kisah nyata Yang dialami secara pribadi Ataupun dialami oleh teman maupun keluarga Ataupun tetangga silahkan Jika memang mau dibawakan di channel ilo bercerita maupun extreme movie Bisa dikirimkan ke kami ke nomor telpon 0878 4509 4752 Kami ulangi 0878 4509 4752 Ya silahkan ya ditunggu kirimannya Dan buat teman-teman yang sudah mengirim Harap bersabar ya Insya Allah kami akan membawakannya satu per satu Setelah kami garap dulu Sehingga bisa kita bawakan di channel ilo bercerita maupun extreme movie Dan di akhir kata Saya mengucapkan permohonan maaf Apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kesalahan dalam berkata-kata Atau ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman yang pendengar semua Saya mohon dibukakan pintu maaf Karena saya hanyalah manusia biasa Tempatnya salah dan dosa Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami yang selanjutnya Yang pasti tidak kalah serunya Yang pasti tidak kalah horornya Masih bersama saya Di ilo bercerita Salam sehat Sukses selalu untuk kita semua Amin Amin Irobal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton